Halo teman-teman, yuk kita sharing lagi video kali ini mengenai foto produk ya, desain foto produk jadi masih banyak sekali yang saya perhatikan itu foto produknya masih asal-asalan jadi belum mengerti bagaimana cara desain produk atau buat foto produk yang bagus dan menarik jadi bukan hanya sekedar bagus, tapi juga harus menarik yang mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi traffic kita itu ada di foto produk juga ya dan ini penting sekali, ketika si calon customer itu masuk di Shopee, mereka itu kan mengetikan kata kunci produk nih setelah mengetikan kata kunci produk, mereka scroll hp, yang dilihat pertama kan foto produk, foto kontenmu, foto cover produkmu oke, jadi bukan dari judulnya atau apapun itu, yang dilihat pertama adalah foto produk dan untuk scroll hp itu mereka kan cepat banget kecepatannya ya kecepatannya cepat banget dan bagaimana cara kita supaya mereka itu stop dan klik produk kita dan masuk ke toko kita ya, jadi itu yang dinamakan traffic oke, jadi semakin tinggi trafficmu ya potensi laris juga semakin tinggi oke, teman-teman pernah ngerasain gak ketika produk saya udah naik nih di atas tapi kok presentasi kliknya 0, ya 1, 0, gitu, kecil banget gitu dan itu menurut saya pribadi yang paling faktornya ada di foto produk, salah satunya ya, ada di foto produk oke, disini saya kasih contoh teman-teman, ini adalah foto produk dari salah satu member saya sendiri ya iklannya ini kenceng, iklannya kenceng, ya iklan terus, tapi kok presentasi kliknya kecil bang dia tanya begitu, oh setelah itu saya coba lihat toko-nya, saya benda toko-nya bagus sebenarnya, udah rapi ya, udah optimal toko-nya tapi di foto produknya saya sendiri, saya sendiri ngeliat sebagai kacamata pembeli gitu ya itu kok kurang menarik gitu loh, ada yang kurang ya salah satunya ini di foto produk ini untuk desain ini sendiri bagus, ya sebenarnya bagus, profesional ya, udah rapi, bersih ya penataannya juga mantep, oke tapi kurang menarik gitu loh, kurang menarik, kurang geli di mata gitu loh setelah itu saya kasih saran nih teman-teman, saya kasih saran, coba deh tambahin ini ya, jadinya seperti ini, oke, saya tambahin beli tiga gratis satu, tanpa khawatir gendut lagi jadi seperti itu, jadi yang bikin menarik gitu ini jadi buat teman-teman yang jual produk, coba deh kasih kata-kata buat yang gede sekalian, ya seperti ini tulisan seperti ini, yang membuat mereka tuh stop scroll dan mereka tuh klik produk kita ya ini teman-teman bisa desain sendiri, contohnya Umbama disini, ya taruh disini diskon 75% ataupun, ya taruh disini juga boleh ya Umbama beli, beli kaos gratis masker atau gratis ongkir seluruh Indonesia seperti itu jadi kata-kata seperti itu yang bikin mereka tuh klik produk kita ya jadi ketika mereka tuh scroll HP setelah baca tulisan ini kemungkinan besar mereka tuh bisa klik apa nih, beli tiga gratis satu jadi seperti itu ya, jadi yang bikin menarik itu bukan dari foto produknya sendiri tapi tulisannya ini ya, dan yang perlu diperhatikan lagi untuk stiker Shopee ya untuk stiker Shopee ya ekstra ya, cashback murah lebay ya disininya dia percuma gitu loh ketutup stiker kalau di brand Shopee terus jangan, jangan taruh disini soalnya saya sering lihat tuh ya banyak teman-teman ngasih tulisan fotonya bagus gitu loh taruh tulisan disini ya gratis ongkir seluruh Indonesia tapi taruhnya di bawah sini ketika ketutup stiker ya percuma dong percuma dikasih tulisan itu mending kamu taruh disini aja yang gede sekalian seperti ini ya ini yang bikin menarik gitu loh terus ada juga taruh disini ketutup tekstarnya dia ada juga taruh disini original 100% tapi taruh pojok sini ya ketutup stiker diskon oke, jadi perlu diperhatikan nih ya jadi jangan sampai ketutup stiker-stiker Shopee oke, dan setelah diganti selang besoknya ini besoknya ya, nggak butuh berapa lama lagi dan hasilnya seperti ini teman-teman langsung japri saya nih ya foto kemarin manjur bang lumayan bisa bantu ningkatin penjualan ke start dia langsung dapat 6 orderan teman-teman hanya gara-gara ya mungkin ya hanya gara-gara optimasi foto produk cuma nambahin tulisan ini kan sebenarnya sama aja fotonya cuma saya tambahin gini aja dan ini saya edit pakai handphone ya teman-teman pakai pixelab maksud itu dan langsung dapat 6 resi dia dapet 6 orderan ya berarti sangat pengaruh sekali untuk foto produk itu oke, jadi saya sering lihat itu ada toko ya fotonya itu cuma separuh gini loh fotonya jadi separuh gini terus ada juga yang separuh gini nih oke jadi jelek banget fotonya jelek banget tapi mintanya rame ya nggak bisa kan gitu foto produknya aja jelek ya ya otomatis presentasi kliknya kecil orang mau beli juga males gitu loh foto produknya gini di foto hp separuh lagi gini ya di screenshot fotonya separuh gini jadi percuma gitu loh ya mending nggak usah pakai foto itu jadi teman-teman wajib edit ya apalagi untuk sekarang ini kompetitor sangat banyak sekali persaingan sangat ketat sekali jadi buat teman-teman yang baru jualan di shopee itu harus total dioptimasi kalau teman-teman dropship ya teman-teman dropship download dulu tuh foto dari supplier terus edit lagi bisa kasih apa ganti backgroundnya terus tambahin tulisan-tulisan seperti ini ya harus edit lagi jadi upload manual aja yang penting optimal daripada teman-teman scrap massal ribuan tapi sama dengan supplier mu sama dengan kompetitor mu ya yang ada malah nanti ketemu dengan produk supplier mu sendiri yang jelas kita kalah di harga foto sama judul sama ya jadi kebanyakan view-nya kecil kalau seperti itu mending upload manual satu-satu anggap aja semampunya aja umpamu satu hari mampu dua hari eh mampu dua produk umpamu satu hari ya dua produk mampu tiga produk ya edit optimasi tiga produk kalau satu bulan kan sudah kalau satu hari tiga produk satu bulan kan sembilan puluh produk ya sudah optimal semua dan lebih cepat untuk mendapatkan orderan ketimbang toko yang ribuan produk tapi tanpa dioptimasi yang ada malah jadi produk sampah ya teman-teman meskipun produk mu banyak seribuan paling yang ngelaku cuma 5% atau sekian persen aja kan gitu mending produk mu 100 produk tapi optimal semua gitu loh optimasi semua dari foto produk udah di reset judul produk udah di reset harga udah di reset ya itu lebih mantep lagi ya jadi buat teman-teman kalau foto produk mu kurang optimal optimalkan lagi ya optimasi foto produk mu lagi kalau trafik mu kecil coba deh edit foto produk mu lagi buat desain seperti ini ini contoh aja ya teman-teman nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan produk mu aja oke nanti bisa diskon 90% no tipu-tipu contoh seperti itu ya jadi itu yang bikin presentase kliknya gede oke jadi silahkan dioptimasi foto produk mu dulu kalau dirasa kurang maksimal ya teman-teman oke sekian dulu video dari saya untuk foto produk ya silahkan teman-teman optimalkan lagi kalau trafik mu kurang bagus oke terima kasih teman-teman buat teman-teman yang baru nonton video saya jangan lupa klik subscribe dulu ya like dan share oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati